Sedara Alih Pidana Mahrus Ali dalam persidangan menyebut dalam delik turut serta pelaku dibagi menjadi dua, yakni orang yang membuat dan orang yang membantu. Ali juga menjelaskan soal empat kriteria kondisi pelaku dalam penyertaan tindak pidana. Pasal tentang delgaming, itu kan status keterlibatan seseorang dalam delik penyertaan itu ada dua. Satu sebagai delgter, pembuat, dan satu sebagai medeplehtiher, pembantu. Kedudukan seseorang dalam sebagai pembuat itu ada empat kemungkinan. Satu sebagai pleher. Apa itu pleher? Orang yang memenuhi semua unsur. Jadi kalau A misalnya didakwa 3.40, maka A harus memenuhi semua unsur 3.40. Kalau tidak memenuhi semua unsur, harus bebas A itu. Itu namanya pleher. Walaupun kita diskusi, kalau pleher kan satu, padahal penyertaan lebih dari satu. Kita diskusi nanti aja. Yang kedua adalah apa? Don't pleher. Orang yang menyuruh lakukan orang lain maupun di jahatkan. Di sini ada aktor intelektualis, ada aktor materialis. Ada orang yang menyuruh, ada orang yang melakukan suruhan. Orang yang disuruh itu alat bonika, maka dia kena pasal 44 KUHP. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Sehingga dalam konteks menyuruh, yang bisa diminta pertanjapan. Ternyata orang yang menyuruh. Bentuk suruhan tidak limitasi. Terserah saja. Yang ketiga apa? Medi pleher. Orang yang serta dengan orang lain melakukan kejahatan. Ketika dalam suatu dakwaan jaksa, menggunakan, menjuntuhkan, dan dipokoknya dengan pasal 55 A1 KUHP, terutama medi pleher. Maka, ini menurut saya, itu berat pembuktiannya. Kenapa berat? Karena dia harus ada apa? Double intention. Double upset. Kesengajaan yang bersifat ganda. Artinya apa? Saya kasih tau begini. Kalau ada A, B, C. Ini ingin didakwa pasal 340. Maka, antara A, B, dan C, itu sudah harus ada meeting of mind. Si A sepakat dengan si B, si B dengan sepakat si C, si C juga sepakat dengan si A. Untuk apa? Untuk menghilangkan nyawa korban. Kalau ini tidak ada, maka tidak mungkin ada penyertaan. Karena dia termasuk kesengajaan yang pertama, maka promulianmu mengatakan ini namanya subjective on rehmatic element. Kesengajaan yang bersifat subjektif. Kenapa? Karena ada di sini. Yang kedua saudara, yang mulia, mohon maaf. Kesengajaan yang kedua apa? Ketika melaksanakan kejahatan, itu harus disengaja. Artinya apa? Kalau A, A, B, C, maka harus ada pembagian peran di sini. Dan pembagian peran itu, itu bukan karena kebetulan. Memang sudah disepakati sebelumnya. Artinya apa? Kalau dalam fakta kasus, misalnya, A dengan B, si A hanya berkeinan untuk menganiaya, kemudian si B menghilangkan nyawa, maka tidak mungkin terjadi turut serta. Kenapa? Karena intention yang kedua itu tidak terpenuhi.